Pupuk NPK adalah kandungan dan jenis-jenisnya. Sebelum lanjut ke video, klik tombol subscribe untuk mendapatkan update video lainnya. Pupuk NPK adalah pupuk buatan yang berbentuk cair atau padat yang mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk NPK merupakan salah satu jenis pupuk majemuk yang paling umum digunakan. Fungsi setiap komponen Ketiga unsur dalam pupuk NPK membantu pertumbuhan tanaman dalam tiga cara. Penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut. Nitrogen atau N membantu pertumbuhan vegetatif, terutama daun. Fosfor atau P membantu pertumbuhan akar dan tunas. Kalium atau K membantu pembungaan dan pembuahan. Beberapa jenis dan merek pupuk NPK yang banyak ditemukan di pasaran, antara lain sebagai berikut. 1. Pupuk NPK Mutiara 16-16-16 Pupuk ini berbentuk butiran granul berwarna biru pudar yang biasanya dikemas dalam kemasan plastik. Pupuk NPK Mutiara mengandung 16% nitrogen, 16% P2O5 atau pospat, 16% K2O atau kalium, 0,5% MGO atau magnesium, dan 6% CAO atau kalsium. 2. Pupuk NPK Pelangi 16-16-16 NPK Pelangi merupakan salah satu produk pupuk majemuk NPK dari pupuk Kaltim. NPK Pelangi 16-16-16 diprioritaskan untuk segmen tanaman hortikultura, namun bisa juga diaplikasikan untuk semua jenis tanaman. 3. Pupuk NPK Ponska 15-15-15 Pupuk NPK Ponska merupakan salah satu pupuk yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga harganya jauh lebih murah dan terjangkau. NPK Ponska tidak dijual bebas dan didistribusikan secara tertutup, sehingga hanya dijual ke petani yang tergabung dalam kelompok tani yang telah terdaftar. Komposisi kandungan hara pupuk NPK Ponska antara lain, nitrogen 15%, pospat 15%, kalium 15%, dan sulfur 10%. NPK Ponska 15-15-15 berbentuk butiran atau granul berwarna merah jambu atau pink, bersifat higroskopis atau mulah larut, sehingga mudah diserap oleh akar tanaman. 4. Pupuk NPK 30-6-8 NPK ini merupakan salah satu produk pupuk majemuk NPK dari pupuk kujang. Kandungan unsur hara, nitrogen 30%, pospat 6%, dan kalium 8%, warna kecoklatan, kemasan 5 kg, 25 kg, dan 50 kg, berbentuk blending. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!